Hokage-san Baru-san! Oke para ninja kita berjumpa lagi Aku jadi Duta Shampoo lain Kutiyose Edo Tensei Sandaimeho Kage Halo teman-teman Dan kita didampingi juga oleh sang muridnya Hirujen Sarutobi Yaitu Horochimaru Menaruh Chimaru Hahaha Kita akan mendengarkan cerita sedikit Dari sang guru yaitu Sarutobi Tentang bagaimana kenakalan Orochimaru di masa lalu Gimana punya cerita gak nih? Guru Murid ini Murid kesayangan saya sebenarnya Hahaha Rokok dulu Hahaha Rokok Rokoknya Hahaha Rokoknya Rokoknya Nah gua juga lupa sampe mana tadi Ya tadi tuh Murid kesayangan Oh murid kesayangan Emang murid kesayangan Terus? Dua lagi kan ada Jiraya 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 Golog Hahaha Ini live dimana kan Hoke Kage Hahaha Ini ngelewat lagi Aduh 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 Ya akan ada Jiraya Ya Sama Satu lagi Tsunade Nah gini Turit saya rasa ya Oh tapi sebelumnya Saya sebelum lanjut ya ke Horochimaru ya Saya akan membahas Tsunade itu gimana gitu ya Tsunade ini Kenapa menjadi panutan seorang banyak laki-laki di luar sana Tsunade ini Seperti yang sudah kita ketahui Apa? Itu adalah rahasia umum Hahaha Jadi kalau dirahasiakannya udah pada tau gitu ya Iya Soalnya dia itu orangnya sombong Sombong kenapa? Dia punya 3 helm Hahaha 3 helm Hahaha Hahaha Ini Horochimaru kan ular ya Hmm Ular apa aja tuh kira-kira Hahaha Ular buntung Ular buntung Hahaha Eh Tapi kok nggak jawab Biasakan Horochimaru kan diem Oh iya Tapi kok barusan ngejawab Ular buntung Mungkin dia hilap Hahaha Dia hilap Hahaha Dulu itu Horochimaru Waktu masih Jenin kalo ya Jenin SD itu Jenin ya Jenin ya Ya Jenin SD ya Ya itu Punya 5 orang Punya 1 geng Isinya 5 orang Hahaha Horochimaru Hah? Kang Ahmad Kang Uchuk Jekwusni Geng namanya Hahaha 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 Kebiasaannya itu Lanjut lagi ya Ya lanjut Kebiasaannya itu Dia itu paling suka Ini Bahasa indonesanya Bahasa indonesanya Nyesatun Rok Hahaha Si Orochimaru Ya Alah Si Orochimaru dulunya Pak Boy ya Jadi dia itu Diam Kayak cicak gitu Diam Hap Gitu Jadi dia itu Diam 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 Kadang dia pake trik Trik yang Semua orang pasti tau Yaitu Cermin Cermin Tau cermin Tau Tau Cermin disimpen disini Nah apa yang terjadi di cermin itu Bayangin sendiri ajalah Segitiga bermuda Yang agak ngerut-ngerut gitu Tah Hiß Hyperaktif Hyperaktif Lanaknya Ya hyperaktif Ulernya aktif bun Hiß Hahaha Madu Aduh jadi ngebayangin kemana-mana Apa yang dobarin sih Mana gua tau Ulernya ini kan Ular Orchimaru ini Ular bukan Ular yang lain imajinasi saya tinggi kalian harus tau itu sebelum pengambilan video kebetulan saya udah dapet babi rusak tadinya mau disuguhin gitu ya bareng bareng dimakan habis syuting saya cek loh kok gak ada dimakan kayaknya gitu soalnya gak dangka kok itu kebetulan waktu itu langsung syuting ya iya jadi nah segitu adanya jadi sekarang belum makan masyarakat kan jadinya udah dicerna makanannya sekarang ya jadi ada yang hilang dari sisi kenakalan Orochimaru yang sekarang jadi kule nih nah justru itu kan nurunnya jadi kejiraya yang sekarang jadi parkboynya itu oh iya nih pak kan itu dari 5 satu geng itu kan 5 anggota itu sebenernya yang paling parkboy ini sebenernya ini setelah saya kucilkan ke gua itu jadi gini dikucilkan oh jadi begitu ya Orochimaru itu apa ini tuh ini tuh ngebaknya soalnya di film boruto ini di film boruto saya bisa dibilang bapak saya bisa dibilang ibu lah permasalahannya itu gimana? hmmm mungkin dia sejenis amuba kayaknya bukan bukan ular gitu jadi jadi kelamin ganda gitu jadi kalau kelamin ganda enak dong iya dong tinggal ular udut dulu hahaha hahaha malangkali apa yang mau disampaikan nih mau disampaikan apa sama guru ini di film selanjutnya nih hmmm bapak dibunuh sama ini kurang aja hahaha mau tidak tahu di malu eh dimalu tidak tahu di untung gak nih pak harus lihat nih videonya nih nah itu videonya nih videonya saat bapak ditusuk sama ini sama pedang kan sama pedang hahaha ini gimana nih perasaannya nih kalau misalkan itu di dimensi lain nih itu sedih hahaha sakit tapi dia kalem-kalem wanya tinggal ini iya ini udah cahul hahaha mau gimana lagi gitu mau gimana lagi aku susah hahaha aduh ada pengalaman lain gak di masa sekolah dulu iya di masa sekolah sih betulnya yang paling menurut itu dia sih cuman dia sudah masuk ke tua ya dia itu kadang-kadang joget-joget sendiri joget-joget sendiri aku suka susunya hingga tetes terakhir hahaha cuman sekarang itu punya bakat baru apa? dia bisa balet hahaha 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 dia bisa balet dia bisa balet dia bisa balet hahaha 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 udah dulu hahaha 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 jadi mungkin segitu ya kawan-kawan ku sekalian cerita dari sebagian sepenggal cerita dari masa lalunya Orochimaru oleh narasumber terpercaya kita adalah gurunya sendiri ya kawan-kawan ku sekalian oke terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir terima kasih juga untuk kalian yang sudah dukung channel ini dengan like komentar dan subrek kawan-kawan sekalian ya oke para ninja sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati